Intro Siapa sih yang tidak kenal dengan menumen patung pemuda pare-pare? Berada di persimpangan jalan bawah Mas Sepe, patung ini berdiri koko dengan obor di tangannya. Monumen patung pemuda ini konon didirikan untuk memberikan motivasi kepada generasi muda yang ada di kota pare-pare agar melanjutkan perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan Angkatan 45 untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan tentu saja memajukan kota pare-pare dan bangsa Indonesia menjadi salah satu bangsa yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa besar yang ada di dunia. Dan kuncinya adalah belajar dengan keras dan biat bekerja. Nah tahun-tahun saat ini sebenarnya di patung pemuda yang sepertinya sudah diperman dengan tampilan yang luar biasa. Sudah cantik, ada lampu-lampunya banyak terang. Di tahun 2020, monumen patung pemuda ini disulap menjadi ruang terbuka hijau. Di dalamnya terdapat kolam air mancur dengan hiasan lampu berwarna wari. Kursi dan meja taman pun memanjakan warga yang ingin sekedar melepas penat di lokasi monumen ini. Hanya saja tidak adanya tempat sampah di sekitar monumen, tentu akan sangat rawan membuat tempat ini dipenuhi sampah. Karena bukan tidak mungkin taman ini akan semakin ramai untuk dikunjungi warga. Baik sekedar berfoto maupun melepas penat dengan beristirahat di taman. Dari Kota Parepare, Selawesi Selatan, Tim Liputan melaborkan. Terima kasih telah menonton!